Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NHK Orindo Sekuritas. Hari ini ada salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia atau IPO, yaitu PT Teradata Indonesia TBK dengan kode emitennya yaitu Aksio. Nah, kita lihat company profile-nya dulu. Jadi, perseroan ini didirikan tahun 2007, dan kegiatan usaha utamanya itu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah berpengalaman dalam memproduksi atau merakit dan mendistribusikan produk-produk berkualitas diantaranya berupa notebook, desktop, tablet, SSD, dan memori. Merek yang dimiliki perseroan itu antaranya ada Aksio, notebook, desktop, dan tablet, dan Visi Pro, SSD, dan memori. Kemudian di tahun 2008, melalui produk Aksio, perusahaan berhasil merauk pangsa pasar 18% di Indonesia. Nah, jadi ini bisa dilihat produk-produk yang dihasilkan oleh emiten Aksio. Nah, kita lihat sekarang untuk struktur IPO-nya. Jadi, emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebesar 1.040.126.500 lembar atau persentasenya itu 17,80% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya 25 rupiah per lembar dan harga penawarannya itu pada kisaran 120 hingga 140 rupiah per lembar. Dengan ini, emiten akan mendapatkan hasil IPO-nya maksimal sebesar Rp145.617.710.000. Penjamin emisinya itu ada dua, PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas. Nah, di sini juga bisa dilihat gambarnya ada struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu pada tanggal 29 Juni hingga 5 Juli 2022 tanggal efektifnya 12 Juli 2022 masa penawaran umum 13 sampai 15 Juli 2022 tanggal penjatahan 15 Juli 2022 tanggal distribusi saham 18 Juli 2022 tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia itu 19 Juli 2022 Dana hasil IPO ini akan digunakan perseroan diantaranya 90% itu untuk modal kerja yang menunjang peningkatan penjualan berupa keperluan pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk yang meliputi LCD, motherboard, SSD, RAM, dan lainnya Kemudian, pembiayaan piutang usaha, peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pelatihan internal maupun eksternal Nah, 10%-nya itu akan digunakan perseroan untuk belanja modal antara lain perluasan area gudang dan produksi kemudian peralatan pendukung produksi berupa conveyor line, forklift, wrecking management, serta mesin kemudian ada alat pendukung pengembangan lainnya Nah, untuk competitive advantage-nya itu Pertama, merek information and communication technology lokal Indonesia yang telah dikenal dan diakui secara global Kedua, operasi yang terintegrasi secara vertikal memungkinkan perseroan menciptakan produk yang inovatif dengan harga terjangkau Perseroan juga memiliki prospek pertumbuhan yang kuat sebagai kebanggaan lokal Kemudian, perseroan juga memiliki kinerja keuangan yang kuat serta tim manajemen yang berpengalaman dan terpercaya dengan rekam jejak yang terbukti Untuk faktor-faktor risikonya Risiko utama itu ada risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan komponen dan ketersediaan komponen Risiko usaha itu ada risiko persaingan usaha Risiko tidak dapat mengimbangi perubahan teknologi dan perubahan standar atau preferensi pelanggan Untuk risiko umumnya itu ada risiko atas kondisi perekonomian makro dan global Kemudian, risiko perubahan nilai tukar mata wang asing Bagi investor, risikonya antara lain Risiko likuiditas saham serta harga saham yang dapat berfluktuasi Nah, di sini kita bisa lihat key financial highlights Yang pertama itu neraca keuangan Kalau misalnya dilihat dari rasio-rasionya Per 31 Maret 2022, liabilities per aset itu sebesar 0,62x Liabilities per equity-nya sebesar 1,64x DSCR sebesar 0,07x Kemudian, kalau misalnya kita lihat nih di tabel ini Baik jumlah aset dari tahun 2019 hingga 2021 Bahkan ke 31 Maret 2022 itu tumbuh tiap tahunnya Kemudian juga liabilitas-liabilitas perusahaan juga naik Dan ekuitasnya juga mengalami kenaikan Nah, untuk seberapa besarnya itu pertumbuhan masing-masing Baik aset, liabilities, dan equity itu sebesar 163%, 248%, dan 87% Nah, untuk key financial highlights yang kedua Ini kita bisa lihat dari laporan laba ruginya Dilihat dari rasio-rasionya Per 31 Maret 2022 Baik NPM maupun EBIT margin-nya itu Sebesar 2% masing-masing dan 5% Kemudian, return on assets dan return on equity Itu masing-masing 0,4% dan 1% Kemudian, untuk pertumbuhannya Ini bisa dilihat di tabel Kalau misalnya dari top line-nya atau pendapatannya Itu dari tahun 2019 sampai 2021 Mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pertahunnya Kemudian, kalau misalnya Kita lihat ke laba tahun berjalannya pun Dari 2019 hingga 2021 Perusahaan mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan juga Nah, untuk pertumbuhannya ini Dalam angka baik revenue maupun gross profit Masing-masing sebesar 78% Oke, sekian paparan mengenai IPO kali ini Terima kasih